Intro Jadi jika nabi Nabi tadi nabi tadi nabi tadi adalah ta isyabdujirham, ta isyabdujirna Jadi pernah nabi yang ada nih seorang sohaban yang sering pertanggungannya itu uang disana ini Ta isyabdujirham, ta isyabdujirna Malah nak ada kitab kita kepada Imam Wuzalil, Wai Farahman Dan saya percayai waktu itu Nabi tadi nabi tadi kan Abu Haudhu Ilahi Na'udhidabdi arti ikuhawan nafsi. Ini Dewi Pengeran, Dewi kati Nabi, abuhodu ilahin. Abuhodu ilahin singa'u bidafil arti ikuhawan nafsi. Elek-elek Pengeran sih di sebelah manusia. Kok enggak gimana? Kita menurut Tuhan nafsu kebaikan rival kita sampai enggak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita enggak tahu. Ketika Allah yang Pengeran saja, kami amal mitkola dan rutin. Tapi kita baru kompetisi pilek saja, kebaikan lawan sudah enggak tahu. Itu mesti nafsu. Tak jamin itu. Mungkin harus tak jamin. 100% itu. Kok ngakui rapi Mustafa? Mungkin gampang. Mesti nabi sini mulai. Tapi dia mau ngalah nafsu ambisi terus gelap-gelap. Paham ya? Mulai kadang merasa buruang kok mulai Mustafa. Jangan-jangan saya soal adab. Lalu siap dijajal. Ini mulai laku ya siap. Tapi saya ngerai kelas dan lu yakin. Oh, ada demo nasional yakin. Jadi enggak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sohabat itu sampai nyongsi pernah ada satu dialek sohabat yang nyongsi orang rendahan. ada satu dialeksi orang yang nyongsi orang rendahan. Ketika digajal, terus Nabi Dhuqo kamu kalau masih sering menyepelekan sohabat ini karena miskin, kamu itu ada jahilyah. Itu sohabat yang tadi menyepelekan itu saya. Fawawah la arfa'an narokobati khata tatuahat. Demi Tuhan seandainya akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang diinjak itu mau menginjak. Saking hadman pada hal-hal. Jadi keangkuannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak kepalanya. Dan sumpah. Fawawah la arfa'an narokobati khata tatuahat. Anda angkat-angkat rokobah-rokobah itu wilayah seputar kepala. Sampai engkau yang menginjak. Dia diinjak sama sohabat yang diinjak tadi baru dia. Jadi dulu orang hadman nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikannya sama. Kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya. Kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang kita tunduk berarti karena kalah. Berarti kita yang menuhankan Dawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini dikirim dengan pengirahan itu dalam keadaan sirik. Padahal anak-anak sirik itu dosa sehingga bisa di maafkan. Itu orang ilmu-ilmu tasawur. Dan ini sah secara ilmu. Menggunakan ayat Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat menghadapi orang yang menyebabkan hawa nafsu ini sebagai pengirahan ini? Itu adalah orang yang menyebabkan pengirahan ini. Jadi orang yang menyebabkan pengirahan ini adalah orang yang menyebabkan hawa nafsu ini sebagai pengirahan. Itu adalah orang yang menyebabkan. Tapi, wah, tidak terlalu rugi. Orang-orang yang menyebabkan. Apa yang menyebabkan? Itu paling bahaya dalam ilmu tasawur. Dan itu sah. Aro'a'itah manid tafullah ilaharu hawa. Apakah kamu Muhammad? Apa yang menyebabkan? Aro'a'itah itu berbahasa Jawa. Tapi, apa yang menyebabkan hawa nafsu ini sebagai pengirahan ini? Aro'a'itah manid tafullah ilaharu hawa. Artinya begini. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain sirik. Ya okelah. Kalau sirik resmi, ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembawa itu. Itu sirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya. Itu sirik-sirik yang resmi. Tapi, sirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan. Ngaji boleh duit apoti. Wah, itu kan. Wah, itu makanya sirik seperti ini jadi sirik khafi. Sirik sangat banget. Sama. Tapi, sebetulnya manusia itu yang mengerti rasa amar. Tapi, anda lelotok. Loh, anda nanti saat ini sering menyebabkan sukurah berjuang. Bukan karena saya ingin untuk itu. Karena tadi. Justru ketika saya menang, harus ada hatmu nafsi. Nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya. Karena tadi ini bukan urusan sok bijak. Kalau biasa di sukurah anakku. Kalau Hasan itu biasa. Bapak maafin ya tadi janji itu. Karena apa? Ini hatmu nafsi ya lah. Hatmu nafsi. Mengalahkan apa? Kajik Nabi itu biasa. Kajik Nabi bahkan. Kalau saya ingin untuk berjuang sohabat. Kemudian sohabatnya itu gelap. Itu nabi sampai nangis. Ya Allah. Kalau saya mengerti ini. Semoga itu menjadikan kafarok dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyur itu kan ditarik-tarik. Nabi itu pertama datang ke Medina. Setiap orang itu punya nama dua. Misalnya ada di Mustafa. Ini orang yang ingin untuk Mustafa. Ini orang yang jenggot. Anda ingat kembali. Apa yang harus jenis itu? Apa? Itu juga apa? Ya sukihan. Itu artis. Nama dulu Melenial. Terus. Atau. nah ternyata panggilan lakobnya itu sahabat tadi benci tapi itu sudah jadi trend di Medina, setiap orang punya dua nama, lah Nabi karena nyunjauh ikuti trend, tidak lah ikut-ikutan, karena Nabi pertama kali rauh tunggu di Medina ada sahabat yang mengiapkan binnahu yakrohu ismahu, kalau dipanggil itu orangnya tidak senang, ya Rasulullah Nabi langsung minta maaf dan melafatkan satu dua, yang saya hafal sampai sekarang setiap orang muslim sahabat saja yang pernah sakiti, yang pernah lukai, maka itu jadikan kafar kita tidak melukai orang juga karena kita punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti itu jenisnya abdul nafsi jenisnya itu abdul hodob abdul nah sebetulnya kalau pres ini orang seorang kayak saya semua itu kan normal jadi, ya sudah ngaku keberikan lawan, saling kuci gak apa, pastinya kalau pres ini gak seru baru juga ke-cecu di presiden kayaknya, wah itu mabbit tanggapan, kalau orang orang yang hafal beritah, gak jelas adakah ini banyak apalah jadi saya parah kalau saya tidak tahu, tidak tahu apa yang saya inginkan sampai saya berpikir saya inginkan berpikir pengeran kenapa saya mengaji yang satu sederjat ini sebenarnya saya bisa saja minta kursi di sini, di sini, saya ketika saya pasang ke sini tapi saya tidak berpikir dengan pengeran pasti saya akan berpikir dengan yang belajar ini berbeda apa? saya yang berpikir ke jubita, bukan mereka yang berpikir ke saya yang berpikir saya, tidak berpikir saya sudah berpikir dengan sederjat soal terdiri aku yang mulai itu terdiri jadi ini soalnya dijajal aku yang ngajikan maka wani naram wani tak so masih iblis mulai jadi nabi itu sampai seperti bahkan nabi itu sering dari ngelawak, minjogoma dan nabi tidak pernah misalnya dikursi apa sampai dinyak sampai sobat ya orang lah, orang yang biasa mulia jadi ini nabi itu makan kalau itu budak, bukan kata budak terbaik, malah nabi bangga, karena ini budak bukan kata ini budak terbaik dan nabi kalau makan itu rapat priyai, kalau khas berarti berdarah di sini dikelemuti, terus isu itu tidak dimulai menggul dengan suasan heus temen ajaทำ juban pejubahan dihutang, bupati terus, mangan, Hans 新 Malaysia jangan akan Nabi kalau berada seperti apa? Oh iya sebabnya Mustafah bisa berada seperti itu Bagaimana? Dari keduang sangat seperti ratarut Mesti pakaian peritumah Malah saya berwarang-warang, jutaan bupati malahan seperti itu Oh iya deh Tapi saya juga berkat, wajah Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadu dalam banyak hal seperti orang awal Belanja sendiri dibasar Ketika istrinya bawa ya tidak boleh Sohabat memaksa bawa ya tidak boleh Nabi itu masih inginkan Sohibul Hak di ahakku ayah milau Bagaimana Sohibul Mata ahakku ayah milau Yang dibarangnya pantas di bawah Belanja sendiri Nabi dibasar Dia bisa coba ini belanja ini Pasar Kadang belanja orang-orang juga gratis Itu juga akhlaki Nabi itu Akhlaki rojo Maksudnya saya sampai sekarang Tiap dua minggu Mesti itu saya inginkan pasang Selain niat hiburan Jadi orang-orang itu enak Kalau ketakutan itu biasa Biasa pisau-pisauan Biasa santai Biling-iling anak kita Wah Saya juga berpikir Dan itu unik Uniknya tadi Nabi itu kan orang hebat Orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat Tapi kadang tidak juga Kadang Tentu Nabi itu Tapi kadang Allah nifati Nabi Tentu Nabi itu Tentu Nabi itu Tentu Nabi itu Muhammad aku mengutus Mangan Yang melakukan ini Sekarang mana siap baca ayat itu Tentu Nabi itu Tentu Nabi itu Allah itu pernah nifati Nabi dengan sifat yang sangat-sangat sederhana Biasa tidak mengutus seorang Rasul Kecuali Mangan Dan jalan-jalan di Pasar Nabi itu kayak orang awam Dalam perilaku Dalam hal itu Aku nak sholat luar biasa Mulang luar biasa Tapi dunia itu biasa Mulai hujung ngamuk Biasa Kau ingin sarapan di pulih rumpi sedih Biasa Dan nanti ngeriswone Kenapa Aisyah Tentu Nabi itu Tentu Nabi itu Sarapan Sampai saja P rimas Tentu Nabi inevit Tentu Nabi luar biasa Bl Dan nabi itu luar biasa Nabi itu sangat-Sangat Misalnya Pasar sunat Saratan元 Pasar sunat Pasar saya tidak mau liru, saya masak enak atau berwani ya rasul saya punya masakan kesukaan anda tidak berpikir, ya sudah aku kasih berpikir ya ini seperti orang-orang yang religius, istiqomah tidak lahir ini orang-orang yang berpikir kalau yang mau kak, ya mau kak santai tapi aku orang mengajari kakak kakak kriminal-kriminal diajari milik yang menguntungnya aku sudah kelakuan-kelakuan abdul-nafsi ini orang abdul-nafsi ini orang abdul-nafsi orang abdul-nafsi orang abdul-nafsi orang-orang yang mengajari tidak menghabiskan warga dengan tahu seperti ini, justru hebat ketika Allah nyifati kekasih, subhanallah di asroh di abdu jadi orang-orang yang berpikir, itu orang abdul-nafsi abdul-nafsi, orang abdul-nafsi abdul-nafsi, abdul-nafsi awrnabuינו abdul-nafsi 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 Ayo jawab situ Misalnya ATM ketelan mesin Pas sholat ilang ATM, apa pas ketelan Merga demi sholat Dan pas ngebohon ATM, orang Ayo, apa langsung melayu Apa pas, apa Jawab ya, jawab Ya, saking Setakwam pengirahan, ngebohon ATM Orang-orang yang nabi ini Ayo, apa langsung meredak, melayu Melayu ini mesin, lali ATMS Ada yang mau ngomongin, ayo Tidak jalan bus warga juga Apa? Apa? Apa yang ada adanya Antrimu nomor telu, sengerti komat Tetap antri Jawab ya, jawab Tetap antri, itu berarti Abdul ATM atau Abdul Ayo, jawab Yang juga, itu khusuk lah ya Gak segera khusuk, karuan Masih gue Apa gue misalnya, ATM Boleh, kalau ada Tetap gue terus Nopong lagi Zaman sohabat orang-orang Zaman sohabat itu sampai Transaksi weh Tidak Tapi saya juga gak ngajarkan ATM Mbak 3 Itu satu-satunya aseteng Tidak ngajar Tapi kan bisa di-cancel Tidak jalan di paham ya Roto-roto yang cancel Mbak Tukno Mbak terus Kira-kira Tidak Jangan lakukan Tidak 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 Ya tadi logikanya tadi, darani pangeran mergok top, top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Seolah lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita Tuhan kan itu kan subjektifitas kita. Seolah lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah. Mengabekannya. Ternyata enggak Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah memenangkan uang. Nah seperti ini itu kamu menuhankan Allah atau menuhankan ATM? Ya makanya disebut abu'udhu ilahin. Kamu menuhan, menuhankan gitu. Orang terus kayak protes, ya orang mungkin aku sebab goblok-gobrol ke uang mengeraknya duwe ATM. Kita ngajirah khatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektifitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan duniawi. Laku-lakuannya bisa menuhankan. Laku-laku itu bulat-balik yang menuhankan buju, ngantirong dila atau tila. Tapi yang berjabat itu sholat, ketahui terserah orang. Orang itu sendiri. Ya Allah, masa saya menuhankan orang yang sujud dan jalanan? Saya sombong. Saya dengan Hasan itu anak saya. Kadang keluar geloh, beberapa orang-orang, kadang keluar sujud. Usbikcik anggul itu bagaimana? Anda tidak menuhankan orang sujud. Dia saja kalau saya ingin menuhankan sampai. Tidak pernah ingin maaf, sudah sujud. Anda tidak menuhankan orang sujud. Karena dia tidak menuhankan orang sujud. Tapi orang luar biasa orang sujud itu. pangeran tengah orang yang menghalang orang sujud mengetaruhi orang yang sujud apa tidak ya, apresiasi orang, pengepuk, aktif akut-aktif banget kemudian di dalam komunikasi jurgam-jurgam di sini, presiden kita bukti nanti ada orang yang kebanyakan bayangannya di sini pengepuk, pengepuk, pengepuk menurut pengeran, maka ada tapi kita berkata terus dia berkata, dia tidak ada pengeranan, kenapa saya berkata sekali-kali pengeeran, senangannya ada berita ada pengeeran, hukumnya pengeeran jadi ini harus kita latih sehingga saya berkali-kali matur ulama-ulama saya ingin mengalami alim tafsir, saya juga ingin memiliki tafsir Sinauliyah. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir kata ini. Kenapa Yahya yang abduwah dikatakan oleh Allah? Syed. Kan tidak masuk akal. Karena Syed maknanya Tuhan. Tuhan itu tidak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu, berarti namanya tidak Tuhan. Tapi Bu tidak berlaku. Terima kasih.